Selamat menikmati Tidak bisa ditanami tanaman pertanian selain singkong Hasil panen ketelah pohon tersebut kemudian dijadikan makanan utama mereka Lantaran hasil ladang merupakan satu-satunya harta mereka untuk bertahan hidup Untuk bisa dikonsumsi ketelah pohon atau singkong dikeringkan terlebih dahulu di bawah terik matahari hingga kering Setelah itu singkong ini ditumbuk dan diayak hingga menjadi semacam tepung Baru kemudian dikukus hingga masak Tepung singkong yang terbuat dari gaplek inilah yang kemudian dimakan oleh sulamsi Tidak ada makanan layak konsumsi yang mengandung protein tinggi di sini Sebagian wagai tuban hidup di bawah garis kemiskinan Apalagi musim kemarau seperti saat ini sulit untuk menanam tanaman padi dan polo wijo Satu-satunya makanan andalan daerah pegunungan kapur ini adalah gaplek Di rumah berdinding kayu ini nenek 63 tahun ini selalu makan gaplek dengan lauk tempe dan tahu yang ditaburi garam dan kecap manis tanpa sayur Selain untuk dikonsumsi sendiri dan untuk bertahan hidup Sulamsi juga menjual sebagian ketelah pohon yang sudah dikeringkan tersebut kemudian dicual Hasil menjual gaplek itu digunakan sulamsi untuk kebutuhan hidup sehari-hari Pada musim kemarau terkadang gaplek juga sebagai upah menggarap peladang menyambut hujan turut Biasanya gaplek per kilogram dihargai 1.500 rupiah Sedangkan kalau ketelepon itu masih basah atau belum dikeringkan Hanya laku dijual 500 rupiah per kilogram Ketika gaplek ya tak gebing, ya tak parut, tak gondol, gitu kuyah, gitu kumicin, terasi, ya lombok, uwi Aku kelepungnya ya dimplek, juga lawa makan, didang, didiwal, di caranya kene Maka ini ya sekut jagung, nak nuju, panah ini kur jagung, ambik minyok